Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Gerdiman di Adkar Channel Latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Kekhalifahan ini resmi berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Talib Khalifah terakhir dari Khulafah Rasidin Pendiri dan khalifah pertama dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sofyan Atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khotob dan Usman bin Affan Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari tiga abad yang dibagi ke dalam dua periode Yakni periode pertama antara tahun 661 hingga 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damascus Kemudian periode kedua antara 756 hingga 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol Tidak hanya masa pemerintahnya yang lama Daulah Umayyah memiliki sejarah yang sangat panjang Krisis pada masa pemerintahan Khulafah Rasidin Sejarah lahirnya kekhalifahan Bani Umayyah diawali dengan krisis yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafah Rasidin Ketika Khulafah Rasidin dipimpin oleh Usman bin Affan, umat Islam sempat mengalami era paling makmur dan sejahtera Namun pada periode kedua kepemimpinannya terjadi perpecahan dan pemberontakan Karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Usman kepada keluarganya dari Bani Umayyah Pada 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Usman Usman kemudian dibunuh oleh para doi monstran yang menyerbu rumahnya Khulifah Ali bin Abi Talib, 655 hingga 660 Masehi yang berkuasa setelahnya Berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Usman Di saat yang sama, tuntutan untuk membalas dendam atas pembunuhan Usman pun meningkat Hingga meletuslah Perang Jamal atau Perang Unta pada 656 Perang ini merupakan pertempuran pertama antara umat Islam Setelah itu muncul seruan lain untuk membalas dendam atas kematian Usman Yaitu dari Muawiyah pertama Ali memerangi pasukan Muawiyah dalam Perang Sipin Perang Sipin ini diakhiri dengan tahkim atau penyelesaian perkara Yang ternyata tidak menyelesaikan masalah Bahkan menimbulkan perpecahan menjadi tiga golongan politik Yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij Setelah Ali terbunuh oleh salah satu golongan Khulafur Rashidin resmi berakhir Berdirinya dinasti Bani Umayyah ditelatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat Yaitu Ammul Jamaah Setelah Ali wapat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan Namun setelah beberapa bulan Hasan mundur dari posisinya demi perdamaian kaum muslim Yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah Dimulai sejak terbunuhnya Usman bin Afan Perang Jamal, pertempuran Sipin, terbunuhnya Ali bin Abi Talib Dan pengkhianatan dari orang-orang Khawaris dan Syiah Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah pertama Perdamaian antara keduanya inilah yang disebut dengan Ammul Jamaah Tahun Persatuan Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah pertama di Kufah Dengan demikian dimulailah kekuasaan Bani Umayyah Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis Menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!